Untuk itu, Presiden Jokowi akan segera memanggil Menteri Pertahanan Krapowo Subianto untuk menghadapnya. Presiden akan meminta penjelasan secara langsung mengenai proposal tersebut. Seduli, seduli banget. Di Indonesia nih, kenapa yang dicampur bagian kesana-kesana. Iya, dia aja gak bisa menamaikan cebong kampret. Ngapain ya, mendamaikan. Terima kasih. Salah, tidak ada izin, atau tidak ada konsultasi dengan Kepala Negara. Presiden? Iya, dibahas di kancah internasional. Ibaat kayak... Gimana? Dia tadi bilang Kepala Negara, terus kata dia Presiden. Ya, Kepala Negara siapa sih ini? Gak usah diperpanjang nanti. Iya bener, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, ya itu Presiden. Paya jelas aja, Yusuf. Iya, betul. Itu lah yang gak usah ditanyain tau. Yaudah sih. Aduh, oke. Jadi, kemarin tuh berita itu sempat bergulir dan sampai detik ini masih bergulir. Karena bikin proposal tapi ngaur lah pokoknya. Di acara apa sih? Di acara Sang Rila Dialog ke-20 tahun di Singapura. Gua kira pendulikasi. Jadi, antara menhan-menhan. Pendulikasi? Enggak dong, bukan dong, bukan. Apa mikrofon pelunas lutan? Ya, itu di Indo itu. Gak jatuh. Iya, jadi gitu. Proposalnya emang isinya tentang apa? Ya, salah kayak lu dulu, jaman lu kuliah lah. Bikin proposal, gak bener. Jaman kita kuliah ya? Iya, iya sih bener. Yang suka ngurus proposal, mah. Yang gue. Pernah gak ngerasanya gitu kan? Salah. Terus akhirnya ditolak proposalnya. Biasanya sih kita demo kalau ditolak. Oh, demo. Terus setelah demo apa lagi? Direvisi? Direvisi. Sapi ACC. Sapi ACC. Gak bohong-bohong gue. Gue gak pernah demo anaknya. Alam, bohong banget, Najis. Salam gue mah, di kampus. Emang isi proposalnya itu apa? Iya, jadi dia mau mengajukan lima saran kepada negara Rusia dan Ukraina. Oh, oke. Proposal perdamaian. Wah, sangat peduli ya. Iya, peduli. Padahal di Indonesia nih, kenapa yang itu campur bagian saran kesana-sana. Iya, dia aja gak bisa mendamaikan cebong kampret, ya ngapain. Mendamaikan dua negara besar. Iya. Benul. Lagi panas lagi. Iya. Padahal di dalam negeri sendiri masih ada konflik ya. Iya. Salah satunya, maksudnya gini. Untuk apa, capek-capek nih seorang menhan, ngurusin dua negara. Boleh-boleh, tapi ngurus dua negara itu kan susah banget nih. Iya, iya kan. Sedangkan dia ngurus Fadli John aja gak bener. Masih aja nyerang Pak Jokowi aja. Capek gitu. Buat ngontrol satu orang aja, susah ya. Iya. Apalagi ngontrol, dua negara. Pak Putin sama Pak, siapa yang presiden Ukraina itu, Zelensky. Oh, sempet di itu. Sampet di. Ya enggak. Cuma maksudnya niatnya dia kan diatur lah gitu di setting. Jadi masalah. Luar biasa loh. Jadi maksud lo, dia bikin proposal untuk dua negara yang sedang ada konflik tanpa pengetahuan kepala negara. Wah itu lucu banget sih. Maksudnya, jadi kayak, kan dimana-mana semuanya ada struktur dong. Iya. Jatuhnya kalau kayak gitu bukan yang ngelompatin struktur, ngelompatin orang malah jatuhnya kan. Kayak, lu deh pas itu, gue pernah apa, bukan Marilyn. Bukan kalian pernah begitu maksud gue. Siapa? Ini gue pernah ingat pas kuliah, satu kelompok apa, dia ketuanya, terus gue bagian acara, terus dia dilompatin sama seseorang. Siapa? Oh, tanpa seperizinan dia terlebih dahulu? Kayak gitu kan. Maksudnya, ya dimana-mana, struktur gue tamat ada, kalau misalnya, lo bisa seenaknya gitu. Betul. Mungkin karena pengen kelihatan tampil banget. Iya, tapi kan ada yang harus dipikirin. Jatuhnya kalau kayak gini kan, yang malu satu negara. Malu satu negara. Tapi memang bener loh, kalau kata Ucup, bahwa pengen tampil banget, ya Pak Prabowo kan lagi butuh elektabilitas nih, supaya tinggi. Kan kejar-kejaran sama Pak Ganjar. Oh iya bener. Ketahuan banget lagi cari muka. Asli. Bener. Situ juga. Apa nih? Bukan juga. Aman kan? Aman kan? Oh, kirain. Gak, takutnya nanti di depan studio udah ini. Tukang baso. Teteh, gue males nih. Tapi emak gue marah-marah lagi. Gue ditelepon sama emak gue, jatuh kelas malam, gara-gara ngomongin Prabowo. Aduh, gue diomelin. Tapi bener nggak? Menurut kalian kayak gitu, bener nggak? Menabrak firarki. Iya kan? Dan ujung-ujungnya ditegur sama presiden. Ditegur. Aduh. Gue nggak habis pikir sih, maksud gue sekelas menhan. Iya bagus, apa namanya inisiatifnya. Cuma kan ada hal-hal yang perlu disetujuin dulu dong sama presiden. Bahkan Pak Jokowi sendiri juga bilang belum menindaklanjuti soal pembahasan ini kan. Iya, betul. Nah, belum jadi presiden, sudah main ngambil langkah seenaknya. Iya, betul. Tapi bukannya kemarin sempat direspon juga ya sama salah satu dari negaranya? Iya. Karena jadi pihak Ukraina itu merespon. Kan kebetulan memang lagi dialog. Tuhan langsung direspon balik oleh Menteri Pertahanan dari Ukraina yang menyebut bahwa rencana lu aneh. Kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu ya. Lu nggak bisa bahasanya. Nggak bisa? Wah, sopah. Ya, pakai bahasa Verlin. Rencana lu aneh. Gitu. Coba lu pakai bahasa sanggir dong. Nggak alah aja. Si nebok nih. Lu pakai bahasa Betawi. Iya, bahasa Betawi biasa. Aduh, gue kan bukan orang Batang nih. Lu letar-letar aja dulu. Lanjut. Ya, jadi begitu. Merasa, kenapa memberi saran yang, kok lu nggak ngeliat nih trauma sejarah sebelumnya di semenanjung Eropa Timur dan juga, apa, di, Rusia, Ukraina, bagaimana sejarahnya. Itu mereka nggak ngeliat. Padahal beda sejarah, beda penanganan mungkin ya. Iya, begitu. Kalau yang soal itu tuh, soal referendum, itu gimana? Termasuk itu juga. Dia membahas salah satu usulannya Pak Prabowo itu adalah supaya kedua negara ini ada referendum. Salah satu poinnya gitu. Lah kan kagak ada yang sengketa wilayah. Siapa yang lagi ributan wilayah, nggak ada. Ini kan perkara ada yang mau menginvasi dan yang satu defense. Itu doang. Kalau kita ngomongin soal referendum, agak sensitif nih. Karena kan dalam negeri kita sendiri kan sudah beberapa kali kita mengalami fase referendum. Dulu Timur Leste, GAM hampir saja, tapi untung bisa didamaikan. Papua saat ini juga, Papua Barat juga, KKB sedang memperjuangkan ininya. Jadi kan bisa jadi backfire menurut gue. Iya. Bisa jadi... Better diperhatiin ke kita dulu sih, baru ke sana. Itu langkah yang sangat besar untuk berani ngeluarin proposal. Jatuhnya saran, tapi berbentuk proposal gitu. Itu saran yang sangat direncanakan sih. Iya, memang. Ya pasti dong. Harus ada kata-kata segala banyak. Betul. Ya maksudnya, sampai jadi proposal gitu. Ibarat kalau... Udah dipikirin matang gitu. Iya, harusnya dipikirin matang. Berarti, sekarang gini, berarti udah ada proposal. Berarti emang dasarnya dari awal udah pengen jalan sendiri tanpa pengetahuan dari atas. Garek diituin, didelengkahinnya banget sih itu. Gua resell sih. Di salah satu momen, Pak Jokowi kan ditanya sama awak media luar yang lalu. Dia bilang, untuk terkait kebijakan yang disampaikan Pak Prabowo itu, apakah kebijakan Pak Presiden? Ya Pak Jokowi bilang, itu kebijakan Pak Prabowo sendiri. Itu idenya Pak Prabowo sendiri. Itu bahaya gak? Bahaya banget. Tapi dipanggil gak? Dan Pak Jokowi juga bilang, saya akan mengundang beliau. Saya akan panggil beliau. Oh, sudah belum ya? Tebak-tebakan ekspresi lah. Pak Prabowo pas dikasih tau Pak Jokowi, gimana ekspresinya. Oh, panik lah. Kayak yang di apa? Kayak ayam sayur. Bukan kayak yang di video kita selanjutnya. Oh, iya benar. Aduh, anjir. Itu lucu banget. Tiba-tiba pas ngomong Pak Jokowi gini. Hihi. Iya, siap. Saya salah. Maaf, saya salah Pak. Saya clear dulu kemarin. Kan gitu, mungkin. Kaya kita zaman masih kuliah kan juga ngalamin fase kayak gitu kan. Keliru. Aduh, pusing-pusing. Ada-ada aja. Dia lagi, dia lagi. Dan dia kan kalau seperti ini kan yang, dan kebetulan Pak Prabowo capres. Iya, betul. Calon pemimpin. Ketidakhati-hatian beliau kan ini bisa membahayakan negara. Harusnya kalau menurut gue, harusnya kalau dia sudah, dia kan capres nih. Harusnya bisa memposisikan diri ketika dia menjadi presiden anti. Dia mau apa enggak kan. Misalnya, dilengkain. Kayak gitu lah jatohnya lah. Main ambil keputusan sendiri. Dilengkain. Siapa yang mau? Kasarnya. Bahannya lengkain. Ya, kayak gitu lah. Lompatin. Bahannya gue juga ngelompatin. Ya, ada dampaknya juga kan buat. Ya, tadi kita bilang lah. Yang ngelakuin salah satu orang, masalahnya bukan satu kampus, satu-satu wilayah, tapi satu negara gitu loh. Itu banget. Apalagi, lebih malunya ya karena ditanya presiden, dan presiden bilang, enggak tahu. Itu parah sih. Parah nih. Itu inisiatif Pak Prabowo sendiri. Lihat ya. Gue belum lihat lagi. Jadi itu, gue ngebayangin, kalau dua negara itu tersinggung, yang ribut bukan mereka berdua nih. Tiba-tiba mereka berdua tersinggung, oke gabung. Berangnya ke kita. Kita yang pusing. Tapi enggak mungkin lah. Ya maksudnya kan ke situ. Arahnya Pak Jokowi kan mungkin presiden kan begitu kan. Aduh, lu jangan sampai salah ngomong nih. Ntar gue ditelepon dua-duanya. Iya. Kayak kayak begitu kan. Kita sedang bagus-bagusnya. Iya betul. Masa langsung turun lagi. Kira-kira masalah sepele. Tiba-tiba Ukraina sama Rusia ngomong. Iya gimana. Tolong kalau bisa lo enggak ngasih pasokan senjata, Anda gue sekut sambur ya. Seandainya. Seandainya. Tapi Pak Jokowi kan datang ke Ukraina pun, sempat datang ke Ukraina membawa logistik makanan, memotobatan. Itu jangan sampai upaya-upaya itu dicederai gitu. Dengan langkah. Satu kesalahan. Satu kesalahan itu. Lagi sebagai calon presiden ya harus lebih wise lah gitu. Jangan metang-metang lagi butuh endorsement kan. Iya. Jatuhnya jadi ada dua kemungkinan nih. Apa tuh? Satu, namanya bagus karena naik isu ya. Tapi gue kenal. Namanya semua. Gue kenal kalau namanya Bang Bagus, gue kenal. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, beda. Beda. Namanya jadi, yuk kan. Namanya bagus, gue kenal. Namanya jadi Prabowo. Tiba-tiba bawa dalam orang. Iya, maksudnya namanya jangan lagi naik daun nih. Tapi kan orang-orang kadang-kadang ya cuma sekedar lihat Prabowo, Prabowo, Prabowo gitu loh. Itu kan naikin juga kan. Tapi ya padahal ya harus dilihat nih. Apa nih yang dilakukan nih. Itu membahayakan kita juga loh. Kalau tidak diperhatikan baik-baik gitu. Benul. Benul. Kenapa lu mau ketawa lu? Gue jadi melihat ada satu capres yang jago teori. Ada satu capres yang overlap, offside, kebanyakan aksi. Sebut dong. Ini berhaya nih. Sebut dong. Siapa nih? Kan kita harus tahu. Ya kan? Kalau menurut gue kan udah pada paham gitu. Nggak disebutin lah, nggak seru. Nyari aman lah. Harusnya kasih contoh. Yaudah, pokoknya begitu deh. Kalau jadi calon pemimpin kan harus mempertimbangkan segala aspek. Benul, gue setuju. Kriteria lu untuk jadi pemimpin itu seperti apa coba? Sulit gue. Sulit. Yang bikin gue kaya. Nggak. Juragan 99 lu jadiin presiden lu ngomong kaya. Nggak bener nih ngomongan ya. Mendingan baca komen deh. Oh iya bener. Waktunya kita baca komen. Dilanjutin makin udah jelas. Waduh gue tadi udah telepon. Ini komen dari yang kemarin sempat tentang kasus anak kecil. Eh 15 tahun itu. Oh iya. Ada yang komen nih. Dari arah T90. Akibat presiden hasil kota kardus. Jadi hukum-hukum di Indonesia kagak tegas. Presiden loyo gitu. Nah ini hubungannya dimana ya bunda? Lah kok jadi omkannya ke presiden? Apa nih nyalainnya presiden nih? Aneh-aneh aja nih. Itu kan perilaku mental. Iya ini kan oknum nih bunda. Ya tolong ya. Iya. Dikasih tau deh. Presiden aja bingung nih kalau baca komen kaya gini nih. Betul. Ini kayaknya dia tipe-tipe orang yang dia miskin. Dia nggak kerja nyalainnya presiden. Oh. Jangan gitu. Iya coba ada. Ya ada ada. Iya nih. Aneh nih gue baca-baca. Benganggur susah ya kan. Yang miskin presiden. Padahal dia sendiri yang nggak mau berusaha gitu kan. Tidur terus bangun sore. Iya kayak siapa tuh. Ada temen gue. Gue nih ya. Masih dengan konten kita episode sebelumnya. Yang ngomongin korban pelecehan seksual itu. Pelaku pemerkosa apa? Korban pemerkosaan. At Linda Boon. Pelaku-pelaku itu bergiliran jebloskan saja ke kandang singa. Wah aku setuju. Terima kasih. Kita harus ajukan ini kayaknya ke Ori ya. Supaya bisa ini diadakan gitu. Boleh 50. Pelan-pelan pas supir. Pelan-pelan pas supir. Cacau. Gue ada. Dari Bidadari Langit. Coba ya pasang di jalan-jalan seperti bapan reklama tentang hak-hak perlindungan anak. Nah ini gue setuju nih. Apa kayaknya masyarakat kita perlu ditujukin lagi. Soal hak-hak perlindungan anak. Biar kalau misalnya baca. Oknum-oknum ini. Sadar. Oh ini nih ini. Jadi gak bakal mau ngelakuin. Oh betul. Masuklah. Thank you. Bidadari Langit. Wah luar biasa video Dari. Oke lah. Kalau begitu. Terima kasih buat teman-teman udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokoknya sampai juga. Sampai jumpa lagi sama kita di DEM. Sampai juga. Sampai jumpa lagi.